Om Swastiastu, Om Mabikinamastu, Namasidam, Om Sijirastu, dan Astu Swahe. Hai anak-anak semuanya, berjumpa kembali bersama miskin anda pada pembelajaran agama Hindu kelas 3, pembelajaran 1 yaitu tentang ajaran Tripararta. Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian Tripararta. Yang kedua, siswa dapat memahami bagian-bagian Tripararta. Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia memiliki perasaan cinta kasih. Rasa cinta kasih timbul karena adanya keinginan atau kehendak dari manusia. Untuk mencapai kehendak atau keinginan itu, manusia harus menjalin hubungan dengan orang lain dan lingkungan dengan harmonis. Agar tercapai hubungan yang harmonis, harus didasari dengan rasa tulus ikhlas, di mana rasa tulus ikhlas terwujud dari adanya cinta dan kasih. Cinta dan kasih inilah kemudian berkembang yang dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan ajaran Tripararta. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ajaran Tripararta itu? Anak-anak ada yang tahu tidak? Baik, misalkan menjelaskan sedikit tentang ajaran Tripararta. Yang pertama, pengertian Tripararta. Tripararta berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata Tri dan Pararta. Kata Tri yang artinya tiga, dan kata Pararta artinya kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, Tripararta artinya tiga hal atau perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup umat Hindu. Ada pun bagian-bagian Tripararta yaitu bagian yang pertama, Asih. Asih artinya perilaku kasih sayang atau cinta kasih terhadap sesama ciptaan Sang Yang Widih. Perilaku Asih dapat mewujudkan sikap saling asah, asih, dan asuh. Saling asah berarti harga menghargai, saling asih berarti saling mencintai, dan saling asuh berarti hormat menghormati. Hal yang mendasari adanya cinta kasih adalah ajaran Tat-Tuam Asih. Kata Tat berarti iya, Tuam berarti kamu, dan Asih berarti adalah. Jadi, Tat-Tuam Asih berarti engkau adalah dia, dia adalah mereka. Bagian yang kedua, Punia. Punia artinya perilaku saling menolong dan memberikan bantuan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Bantuan itu harus diberikan kepada siapa, anak-anak? Tentunya orang yang membutuhkan ya. Bantuan itu tidak harus berupa uang atau materi, melainkan bisa berupa pengetahuan, kesenangan, atau barang yang berguna bagi yang menerima, maupun bantuan dalam bentuk fisik. Tangan yang indah adalah tangan yang selalu memberikan dana Punia kepada orang yang membutuhkan. Kepala yang agung adalah kepala yang selalu menunduk di depan guru. Keindahan bibir adalah yang selalu berkata benar. Ketegapan bahu adalah yang memiliki kekuatan untuk menang. Hati yang baik adalah yang memiliki belas kasihan. Telinga yang indah adalah yang mendengarkan ayat-ayat suci weda. Nah, jadian anak, pemberian sekecil apapun yang dilandasi rasa tulus ikhlas akan membawa banyak kebaikan. Bagian riparata yang ketiga yaitu bakti. Bakti mengandung arti hormat dan sujud. Perilaku bakti dilakukan secara tulus ikhlas melalui sujud dan bakti kepada sang yang widi, orang tua, guru, orang suci, dan pemerintah. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan bertutur kata yang baik serta sikap sopan dan santun. Perilaku untuk menciptakan dan menumbuhkan kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan, serta kebahagiaan dalam bermasyarakat sangatlah penting. Masyarakat dapat hidup rukun dan damai antar suku, agama, dan negara dengan selalu menjalankan perilaku asih, punya, dan bakti. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.